Intro Sahabat Islampedia yang dirahmati Allah Selain sapi, hewan lain yang dagingnya nikmat untuk dikonsumsi yakni kambing Hewan yang diburu pada saat menjelang hari Raya Idul Adha ini Ternyata memiliki banyak keunikan yang tidak banyak orang ketahui Meski sering dianggap sebagai hewan bodoh Ternyata kambing masuk dalam salah satu hewan yang memiliki IQ tinggi Berdasarkan sebuah penelitian, kambing disebut dapat paham akan emosi manusia Hal ini diketahui melalui berbagai pengamatan pada posisi telinga dan wajah mereka Fakta lain yang membuktikan jika kambing hewan cerdas yaitu bisa mengobati diri sendiri saat sakit Namun ini terjadi pada kambing atau domba yang dibiarkan bebas di alam Saat sakit mereka akan mencari jenis makanan tertentu untuk mengobati sakitnya Masya Allah Sahabat, manfaat kambing sudah termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 80 Allah berfirman Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal Dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah dari kulit binatang ternak Yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan Dan waktu kamu bermukim dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan perhiasan Sampai waktu terkentu Dari ayat ini disebutkan jika menjadi kambing sebagai hewan ternak sungguh kaya akan manfaat Mulai dari daging yang dapat diolah, susu yang dapat diminum, kulit yang dapat dijadikan perhiasan, bulu dari jenis domba yang dapat dibuat menjelukah Keberkahan dari gentahkan untuk mengembala kambing demi membentuk karakter yang sabar dan tekun Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia mengembala kambing Para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, dahulu aku mengembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot Sahabat, makan olahan kambing sering dikaitkan dengan makanan yang memicu darah tinggi dan kolesterol Benarkah demikian? Dalam penelitian, ternyata disebutkan jika kadar kalori dan kolesterol daging kambing lebih rendah dibandingkan ayam dan sapi Dalam setiap 100 gram daging kambing kurang lebih mengandung 109 kalori Total kalori ini jauh lebih rendah dibanding daging sapi yang memiliki 250 kalori dan daging ayam dengan total 195 kalori Dari jumlah ini diketahui jika daging kambing tidak menyebabkan lonjakan tekanan darah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sapi atau ayam Selain itu, kadar kolesterol daging kambing juga lebih rendah dari ayam dan sapi Dari total 100 gram daging kambing mengandung lemak total 2,3 gram Sementara lemak dalam sapi bisa mencapai 15 gram Dan ayam yang mengandung 7,5 gram Artinya, satu porsi daging kambing hanya memenuhi 4% kebutuhan lemak harian kita Sahabat, memakan daging kambing adalah salah satu kegemaran Nabi Muhammad Hal ini pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah undangan Kemudian dibawakanlah paha kambing dan beliau menyukainya Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan Kegemaran Nabi Muhammad ini ternyata memberikan banyak manfaat bagi tubuh Kandungan zat besi pada kambing menjadikan manfaat daging kambing dapat meningkatkan kekebalan tubuh Mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat membuat tubuh tidak mudah terserang virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit Masya Allah Sahabat Islampedia, selain sapi dan kambing yang bisa dimanfaatkan dagingnya Allah menciptakan keledai, binatang yang haram dagingnya untuk dimakan Namun banyak sekali hikmah yang Allah titipkan bagi manusia Keledai atau ekus asinus adalah mamalia dari keluarga kuda Habitat keledai liar hanya ditemukan di padang pasir dan savana di Afrika Utara Dari Maroko ke Somalia, di jazira Arab dan Timur Tengah Sedangkan keledai peliharaan dapat kita jumpai di seluruh dunia Keledai menyukai habitat yang hangat dan kering Hewan ini sudah sejak lama digunakan untuk membantu kegiatan manusia Sejak zaman dahulu keledai digunakan sebagai saranan transportasi dan alat pembajak sawah Bahkan dalam sebuah temuan arkeolog membuktikan Jika keledai lebih dahulu menjadi hewan tunggangan jauh sebelum kuda Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai Agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya Quran Surat An-Nahal Ayat 8 Sahabat, dibalik penciptaan yang bermanfaat Keledai seringkali dijuluki sebagai hewan bodoh Julukan ini sudah dipopulerkan sejak sebelum masehi Untuk dilekatkan kepada manusia yang memiliki watak keras kepala Namun anggapan ini kemudian dibantah oleh para pemerhati keledai di London Mereka mengemukakan bahwa keledai merupakan makhluk yang amat emosional Dan memiliki kecerdasan Keledai adalah sosok pemimpin yang tangguh Dalam satu kelompok keledai yang hidup bebas di alam Mereka memiliki satu pemimpin Pemimpin memiliki tugas untuk menghadapi ancaman predator Jika ada ancaman, sang pemimpin keledai akan menghadang Dan memberi waktu untuk anak buahnya menyelamatkan diri Pada dasarnya keledai bukanlah hewan yang sering bertengkar Namun ia akan melawan jika ada hewan lain yang dirasa mengancam mereka Jika dibandingkan dengan kuda Keledai lebih mampu berpikir mandiri Dan membuat keputusan untuk memastikan keamanannya Bahkan keledai mampu menjadi penjaga yang baik bagi kawanan domba dan kambing Keundingan lain yang dimiliki keledai adalah memiliki ingatan yang kuat Keledai mampu mengingat tempat yang mereka kunjungi Atau keledai lain yang mereka temui 25 tahun lalu Keledai juga terbukti lebih kuat di segala medan yang dikunjunginya Hal ini jelas membuktikan jika keledai bukanlah hewan yang bodoh Sahabat, Allah menghadirkan keledai dengan kelebihannya tersendiri Penelitian Barat mengungkap keledai memiliki kemampuan menangkap emosi manusia Dan mencerminkannya kembali apa yang dirasakan atau disebut biofeedback Karenanya di negeri barat keledai banyak digunakan untuk proses terapi emosi manusia Seperti menguatkan kepercayaan diri anak autis Pemulihan seseorang yang mengalami trauma, penyakit, rasa cemas, hingga kesulitan emosional lainnya Beberapa penelitian lain juga menyebutkan Keledai pada masa prasejarah digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran hutan lebih cepat dari hewan lain Mata keledai sangat sensitif dengan sensor cahaya terlebih dengan api Hal ini berkaitan dengan bukti jika setan juga tercipta dari api yang mudah dideteksi oleh mata keledai Wah Allah Sahabat, selain memiliki pandangan yang sensitif dengan sensor cahaya Keledai juga memiliki pendengaran yang tajam Dalam sebuah penelitian menyebutkan jika keledai mampu mendengar dari jarak 60 mil Dalam kondisi medan padang pasir Hal ini dimungkinkan karena keledai memiliki telinga yang besar Memiliki telinga besar ini juga membantu menjaga tubuh keledai Agar tetap dingin di kondisi gurun yang panas dan kering Sahabat, keledai dan kuda memiliki keistimewaan tersendiri Kedua hewan ini bisa tertarik satu sama lain dan mengalami persilangan Meski kasus ini tergolong sangat jarang, namun para ilmuwan memaparkan Anak hasil persilangan antara kuda jantan dan keledai betina disebut nagil atau hini Sementara persilangan antara kuda betina dan keledai jantan disebut bagal atau mules Namun tidak ada persilangan antara kuda betina dan keledai jantan Sebab jumlah kromosom dari dua spesies persilangan itu tidak sama jumlahnya Sehingga antara kromosom dari satu spesies itu tidak dapat saling bertukar dengan yang lain Oleh sebab itu, persilangan antara kuda betina dan keledai jantan tidak bisa menghasilkan keturunan Sahabat, nama keledai juga populer dalam kisah nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang tercantum di dalam Al-Quran Saat itu, Luqman berjalan bersama anaknya dengan membawa keledai Ia menunggangi keledai dan anaknya berjalan Sekelompok orang berkomentar jika ia orang tua yang congkak karena membiarkan anaknya berjalan Lalu posisi diubah, Luqman berjalan dan anaknya yang menunggangi keledai Orang yang melihat kembali mengomentari dan menganggap sang anak berperilaku buruk Sebab membiarkan orang tuanya hanya jalan di sebelahnya Kemudian mereka berdua memutuskan berjalan kaki Namun orang justru menganggap mereka bodoh dengan menyianyikan keledai karena tidak ditunggangi Begitupun ketika mereka akhirnya berdua menungganginya Orang-orang mengatakan mereka adalah manusia yang kejam karena membiarkan hewan menderita Melalui peristiwa ini, Luqman memetik hikmah yang dapat disampaikan kepada anaknya Bahwa mereka sebaiknya fokus kepada hal-hal yang dapat memberikan manfaat kepada mereka Tanpa menggubris prasangka orang lain Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu Sesungguhnya, seburuk-buruk suara, ialah suara keledai Quran Surat Luqman ayat 19 Melalui keledai sebagai media, Allah SWT memberikan banyak pelajaran dan perumpamaan Agar manusia bisa menjadi makhluk yang lebih baik dalam kesederhanaan dan bertutur kata yang lembut Masya Allah